Hai semua ketemu lagi di Unayah channel Kali ini aku mau bikin keripik kangkung Jika teman-teman pengen tau seperti apa cara bikinnya Tonton videonya ya Jangan lupa klik subscribe Dan juga di klik loncengnya Supaya gak ketinggalan video dari aku lainnya Untuk bahan-bahannya Disini disiapin ada daun kangkung Kita ambil daunnya aja Ini aku pake daun yang agak lebar Agak besar seperti ini Jadi teman-teman bisa pilih kangkung yang agak besar Lalu untuk bumbu yang dihaluskan Ada ketumbar Lalu 2 siung bawang putih Dan juga kemiri Siapkan wadah Lalu masukkan 6 sendok makan tepung beras Bumbu yang dihaluskan Dan juga setengah bungkus kaldu Tambahkan air Lalu kita adonin Sampai pas Jadi gak terlalu kental dan gak terlalu encer juga Ini dikira-kira aja ya Nah ini diaduk sampai rata Sampai tidak ada tepung yang menggumpal Nah ini udah pas ya Setelah itu Panaskan minyak Jika sudah panas Lalu masukkan daun kangkungnya Yang sudah dilumuri tepung tadi Kita masukkan satu persatu Dan jangan terlalu padat banget juga Supaya nanti gak nempel Kita masak sampai mateng Sampai warnanya agak coklat keemasan Jangan lupa sambil dibolak-balik ya Supaya warnanya itu nanti merata Nah jika sudah matang Tinggal kita angkat Ini dia Keripik kangkungnya sudah jadi Rasanya enak Renyah Cocok untuk cemilan Dan juga cocok untuk teman makan Jika kalian suka dengan video ini Klik like ya Terima kasih